Hari tergesa-gesa datang ke sebuah taman. Hari berkata, dia tidak di sini, apakah aku datang terlambat? Lalu tiba-tiba Kang Lim sudah berdiri di hadapan Hari dan berkata, Hari? Kemudian dengan lembut dia mengusap bibi Hari. Ketika suatu malam, Hari sudah berada di dalam perpustakaan yang gelap. Entah dia melihat apa, Hari berkata, kok siapa? Lalu terdengar teriakan yang melengking. Kang Lim kemudian sudah duduk di sebelah Hari dan bertanya, Laki-laki tampan, dengan setengah sadar Hari menjawab, Iya benar, laki-laki yang tampan. Kemudian Hari berteriak, Hai, bagaimana kau bisa ke sini? Kemudian dalam hati Hari berkata, Apakah dia mendengarkan apa yang kukatakan? Ketika Hari terbangun dari pinsanya, Rupanya di sana sudah ada Kang Lim. Kang Lim berkata, Hari, aku adalah satu-satunya orang yang ada di ruangan UKS. Setengah bingung, Hari bertanya, Bagaimana kau bisa ada di sini? Sambil tersenyum, Kang Lim berkata, Aku sengaja datang ke sini, Hari, Karena ada sesuatu yang ingin kuberikan kepadamu. Hari kelihatan sangat berbunga-bunga nih. Kang Lim kemudian memberikan sebuah gelang kepada Hari. Hari bertanya, Untuk apa gelang ini? Kang Lim mengatakan, Aku hanya ingin memberikannya padamu, Hari. Wah, bagaimana Hari gak semakin dedekan nih teman-teman. Kang Lim kemudian melanjutkan, Kamu harus berjanji untuk selalu memakai gelang ini, Hari. Mereka saling berjanji dengan mengaitkan jari kelingkinya sebagai tanda mereka akan terus memakai gelang tersebut. Kang Lim berpesan agar Hari selalu berhati-hati. Jantung Hari berdegup tidak beraturan. Kang Lim kemudian pergi meninggalkan Hari. Dalam hati, Hari berkata, Dia ini siapa? Kenapa dia selalu mengatakan sesuatu yang aneh? Sins kemudian memperlihatkan Hari yang mendatang di sebuah taman. Dan Kang Lim sudah menunggu di sana. Hari memperhatikan Kang Lim dari balik pohon dan berkata, Jika Kang Lim sangat tampan. Hari kemudian memotret Kang Lim dengan sembunyi-sembunyi. Namun ketika akan memecet tombol potret, Kang Lim melihat Hari. Duh, betapa malunya ya. Kang Lim berkata, Terima kasih sudah datang ke sini, Hari. Sama-sama, jawab Hari. Kang Lim kemudian mengatakan sesuatu yang membuat Hari bahagia sekaligus makin deg-degan nih. Alih-alih mengambil fotoku diam-diam, Kenapa kita tidak foto bersama, Hari? Kang Lim kemudian agak mendekatkan dirinya kepada Hari. Dan kemudian mereka berfoto berdua. Ahai, kemajuan yang bagus nih, Hari. Seiring dengan mereka yang berfoto bersama, episode kali ini pun berakhir. Terima kasih ya guys sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton!